Halo, saya Patu semuanya. Jumpa lagi di channel krediksi Cepak Bolan bersama saya. Oke, pada video ini saya akan membahas banyak sekali pertandingan ini untuk tanggal 16 Mei. 16 Mei ini ada gelaran La Liga Spanyol, ataupun Liga Spanyol. Total ada 10 pertandingan, berarti Liga Spanyol ini bermain serentak semuanya dalam 1 hari. Mungkin ada yang beberapa beda jam saja. Semuanya bermain tanggal 16, berbeda sama seri A yang ada di tanggal 14, 15, 16. Ada beberapa yang bermain di tanggal 15 dan juga. Kebanyakan 15-nya kalau di Inggris. Oke, berhubung banyak, saya langsung saja membacakan prediksi saya untuk gelaran La Liga Spanyol untuk tanggal 16 Mei ini. Ada handicapnya seperti biasa yang saya tampilkan, bursa pasaran handicap La Liga Spanyol tanggal 16 Mei. Oke, pertandingan pertama ada Bilbao lawan Osasuna. Ini Bilbao memberikan pur satu bola, prediksi saya imbang saja satu-satu. Jadi saya pegang Osasuna dengan menahan satu bola. Oke, prediksi berikutnya ada ATM ataupun Atletico Madrid. Lawan Sevilla, ini berebut untuk zona champion tentu saja ya, posisi ketiga. Karena posisinya sekarang adalah ketiga dan keempat. Prediksi saya kemarin di sini juga bakal imbang dua-dua saja. Karena cukup berimbang dua-duanya ini. Kemarin juga Atletico Madrid dikandang berhasil mengalahkan Madrid. Karena Madridnya tentu saja tampil dengan pemain-pemain pengganti ataupun cadangan. Banyak sekali pemain intinya yang dicadangkan. Ini Sevilla juga cukup kuat. Prediksi saya imbang dua-dua. Jadi saya dipastikan di sini megang bawah, megang Sevilla dengan menahan seperempat bola. Oke, prediksi berikutnya ada Cadiz lawan Real Madrid. Cadiz kadang-kadang suka memberi kejutan juga. Menang lawan Barcelona juga pernah ya, Cadiz. Ini dikandang Cadiz, Madrid. Madrid memberikan pur seperempat. Tipis juga ya. Cukup unik juga ini. Bahkan Madrid biasanya kadang-kadang mengepurnya cukup tinggi biasanya. Tapi mungkin belakangan karena Cadiz selalu tampil primanya. Prediksi saya di sini tetap menang Real Madrid dengan skor 1-2. Handicapnya seperempat bola. Jadi saya pegang Real Madrid dengan memberikan pur seperempat bola saja. Prediksi berikutnya ada Celta Vigo lawan LC. Dimana Celta Vigo memberikan pur tiga perempat. Saya predisikan menang Celta Vigo dengan skor 1-0 saja. Jadi saya pegang atas. Pegang Celta Vigo. Oke, prediksi berikutnya ada Espanyol lawan Valencia. Dimana handicapnya pasarannya papak ataupun imbang ya. Ataupun seimbang. Prediksi saya adalah imbang satu-satu juga di sini. Tetapi saya di sini memposisikan untuk memegang Valencia. Oke, prediksi berikutnya ada Getafe lawan Barcelona. Dimana Barcelona memberikan pur setengah bola kepada Getafe. Saya pegang Barcelona. Pegang atas dengan memberikan pur setengah bola juga. Karena prediksi skor saya adalah 1-2 buat kemenangan Barcelona. Oke, dan ada prediksi berikutnya ada Levante lawan Alaves. Dimana handicapnya adalah 0-0. Levante ini paling bawah ya. Saya di sini prediksikan menang Alaves dengan skor 0-1. Jadi saya pegang sang tamu Alaves. Buat memenangkan pertandingan ini. Oke, prediksi berikutnya ada Mayorka lawan Rayo Valecano. Ini tuan rumah Mayorka tentu saja diunggulkan di handicapnya. Dengan memberikan pur 3-4 bola. Pernah Mayorka itu posisinya di bawah Rayo ya jauh. Prediksi saya imbang 2-2 ya. Jadi saya pegang Rayo Valecano dengan menahan 3-4 bola saja. Pegang bawah ya. Dan prediksi berikutnya ada Real Betis lawan Granada. Handicapnya cukup tinggi. Ini 1-1-4. Granada juga kadang-kadang sih bikin kejutan kadang-kadang. Pernah menahan imbang beberapa tim besar ya. Ini di kandang betis yang cukup superior diunggulkan 1-1-4 bola. Saya prediksikan menang betis dengan skor 2-1 saja. Jadi saya pegang Granada. Pegang bawah dengan menahan 1-1-4 bola. Dan pertandingan terakhir yang ke-10 di La Liga Spanyol kali ini ada Villarreal 1 Real Sociedad. Ini salah satu big match-nya di minggu ini. Itu saja. Villarreal tentu saja diunggulkan dengan memberikan pur 1-4. Karena bermain di kandang juga ya tentu saja. Karena kemarin juga beberapa pertandingan Villarreal bagus juga ya. Prediksi saya disini imbang 1-1. 1-1 saja. Karena Real Sociedad juga cukup kuat. Menurut saya bisa menahan Villarreal. Dengan skor 1-1. Jadi sudah dipastikan kalau prediksi saya imbang. Berarti saya pegang bawah. Pegang Real Sociedad dengan menahan 1-4 bola saja. Mudah-mudahan cocok. Sesuai dengan prediksi. Oke. Set total saya sudah memprediksi 10 pertandingan di La Liga Spanyol buat tanggal 16 ini ya. Totalnya 10 pertandingan ini barang dalam 1 hari. Cuman beberapa beda jam saja. Berbeda dengan Liga-Liga Itali, Liga Inggris, dan Liga-Liga lainnya yang tidak dilaksanakan atau dipertandingkan dalam 1 hari, 1 waktu. Oke. Jika ada yang berbeda pendapat silahkan teman-teman. Mungkin juga ada pemahaman lain tentang prediksi-prediksi yang tadi yang sudah saya sebutkan 10 pertandingan ini. Tentukan saja yang bisa berdiskusi sama teman-teman semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sudah mudah-mudahan cocok. Sampai jumpa lagi di prediksi-prediksi. Pertandingan yang berikutnya masih ada. Masih ada beberapa pertandingan untuk tanggal 17, 16. Masih ada. Serie A masih ada. Big match Serie A juga ada. Partai AC Miranata-Wanta. Ada juga partai AC Miranata-Wanta lainnya di Liga Inggris. Karena Liga Inggris itu untuk tanggal 17. Tentukan saja karena Liga-Liga Eropas sudah mulai ke penghujung. Ada yang tinggal 1 kali lagi, 2 kali lagi. Lalu berkepatangan lagi untuk segera mengakhiri musim ke-prediksi 2021-2022. Thank you sampai jumpa lagi di video berikutnya.